Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Nah, viewers, kita sekarang waktunya mencicipi 3 menu spesial yang tadi sudah disiapkan pada chef. Kita ada di Kayu Manis Resto di Upper Ground Floor di Sahil Serpong. Ini hari ini tadi serba Nusantara, masak-masaknya. Yang terakhir kan ada ice cream-nya. Nanti akan diantar, karena kalau misalnya sudah di table terlalu lama, nanti ice cream-nya melted malah jadi nggak enak. Sekarang kita fokus dulu yang ada di depan saya ini. Pertama ada lumpia sayuran yang digoreng, garing tadi. Isinya benar-benar pure, hanya ada toge, ada wortel, dan juga ada tadi sedikit bawang bombay, ada bawang merah, bawang putih, dan juga pastinya ada koal. Dibungkus dengan, tadi sudah dijelasin kan ya kulitnya, jadi kalau misalnya yang kulit spring roll ini, lumpia itu benar-benar agak sedikit tebal. Jadi cukup satu aja, kalau nggak punya, bisa beli yang kulit agak tipis, tapi harus double, supaya nggak pecah. Ini saya lihat, isinya ke situ. Banyak kan? Jadi satu cukup, ini kulitnya. Dan tiga macam sambal di sini, ada chili sauce, ada sambal kecap, dan juga ada sambal kacang. Jadi saya yang paling enak begini, yang pangkoy. Selamat makan. Selamat makan. Enak. Kulitnya crispy banget, yang dari Chef juga sudah mention, 11 lat goreng, tumis sayurannya jangan terlalu lama, supaya kondisi sayurannya masih crunchy. Kalau masih dikit agak beda, ada sambal kecap di sini, tapi tetap dengan potongan cabai. Enak, viewers, enak banget. Jadi kalau sore-sore pengen, cemilan-cemilan, yang simple, untuk nemenin kopi sore anda atau ngetek, bisa ini jadi anter-anter. Enak, viewers. Sekarang kita lanjut ke menkos. Saya udah gak sabar banget mencipti ini. Karena spesial, ada buntut sambal kencur. Boleh pakai tangannya makannya ya, viewers ya. Jadi udah, dicuci tangan. Jangan khawatir. Tadi juga sambal kencurnya dimasak dulu sebelumnya. Ada kencur, ada kunyit, ada bau merah, bau putih. Ada cabai, potongan ya. Lumayan kecil-kecil di cincang. Lalu dimasak, sampai diharum, sampai matak. Oh iya, dikasih terasi sedikit. Setelah itu, digoreng sebentar, supaya teksturnya agak sedikit garing bagian luarnya. Dan kemudian dicampur dengan sambal kencur. Oh iya, buntutnya sebelumnya dimasak selama 4 jam. Jadi dia empuk banget. Kambingan nasi. Bikin itu masuk mulut, aroma kencurnya tuh keluar. Berasa banget. Dan di sini udah luar biasa. Mantap, enak, viewers. Pakai nasi yang anget-anget. Agak. Ada tulang kecil-kecil. Tapi yang pasti overall, buntutnya empuk, pengas, dan enak. Sambalnya tuh walaupun tadi masak di sambal dulu, baru campur, ini minyaknya tuh udah bener-bener merasap di daging buntutnya ini. Enggak heran ya, ini jadi signature dish dari Saito. Enak, viewers. Setelah ini kita lanjut dessert ya. Nah, viewers, ini sudah selesai. Untuk makanan, utamanya tinggal nunggu, oh itu dia dessert-nya. ya. Ya. Terima kasih, Mbak Adele. Ini dia viewers yang tadi kita bikin kan. Tuh, masalah enak dengan penila ice cream. Wah, sabar saya langsung. Kita potong. Tuh. Warnanya kan agak kecoklatan, karena basically dia kan tape yang dibulet-buletin, terus dibuang tengahnya. Hanya dipanggang biasa aja, pakai mentega atau butter, agar warnanya kecoklatan. Tetap tekstur moist dan kenyalnya tape ini, tetap ada. Cuma ditambah sedikit ada crunchy dari permukaan yang dimasak. Enak, seger. Ini tergantung kalau, tapi itu kan kita gak bisa milih ya, untuk taste-nya. Jadi agak sedikit, ada bener-bener manis banget. Ada manis asam, seger. Makanya di sini dikasih ekstra vanilla ice cream untuk menambah cita rasa. Enak banget, viewers. Ya, ini kan saya sudah cicipi makanannya. Saya masih penasaran nih, kira-kira, apa sih konsep dari Sait Serpong. Karena jujur saya, baru main-main ke sini, sudah lama gak ke daerah Serpong, kan di sini sudah ada hotel Sait Serpong. Kebetulan ada Mbak Tianto yang akan hadir di sini, nemenin saya. Oh, itu dia. Panjang umur. Sian. Apa kabar nih? Baik, baik. Pas lagi, sudah susah. Cicipin. Sudah ngobain, apa aja tadi? Tadi ada Gumpi ya, terus ada Buntut Sambal Kenjur. Dan terakhir ada Jolena. Jolena. Thank you banget nih Pak Yangtau udah undang saya ke sini lagi. Oh, pasti. Nyobain makanan. Dan pastinya, ngeliat hotel ini ya. Benarnya Sait Serpong itu konsepnya seperti apa dari tahun berapa dia? Berdirinya. Sait Serpong itu berdiri di bulan Maret. Itu tanggal 29, di tahun 2019. 2019. 2019. Jadi benar-benar di pertengahan 2019 ya. Kita konsepnya itu modern urban state. Modern urban state. Jadi untuk begitu dimasuk, masuk ke lobby itu benar-benar kelihatan modern. Terus naik ke atas restorannya juga sedara lebih modern juga ya. Benar. Fasilitasnya apa aja? Fasilitas secara jenial untuk hotel itu kita ada 97 kamar dan itu kita punya fasilitas kolam renang. Kolam renang. Terus ada 4 meeting room dan 1 ballroom. Terus kita menyediakan shuttle juga loh dari hotel ke airport. Bandara ya. Terus kita menyediakan shuttle juga ke beberapa tempat yang memang diinginkan oleh seorang. Pokoknya tujuannya masih di sekitaran sini ya. Kita ada laundry service juga. Ada laundry service juga. Jadi benar-benar konsepnya untuk mengakomodir kebutuhan para tamu yang hadir di sini. Baik untuk keluarga maupun yang meeting ya pastinya. Iya pasti. Jadi disebutin ada 4 ruang meeting ya. Fasilitasnya apa terus kapasitasnya bisa menambung beberapa orang. Kalau secara khusus di FNB itu kita memang menjediakan bangkit service. Kita ada 4 meeting room dan kita ditambah dengan 1 ballroom. Oke. Nah ini 1 ballroom ini nih kita bisa dibilang ballroom tertinggi saja budaya tambah. Karena dinamakan sky ballroom. Sky ballroom. Ballroom kita ada di lantai 30. Lantai 30. Tadi berdekatan dengan saya masak barang siap ya. Itu mungkin area untuk makannya untuk para tamu-tamu yang tengah booking ballroom biasanya ya. Iya. Memang kita segmennya untuk acara wedding, launching, dan meeting itu ballroom kita sangat digemar. Untuk ngecek-ngecek promo dan segala macam update bisa lihat di mana Pak? Bisa lihat di IG-nya saya serpon. Atau kalau mau reservasi bisa langsung di telpon. Selang-selang di telpon ya. Ke-5319-1388. Itu dia. Yang paling gampang kontak aja ini social medianya ya. Di situ kelihatan fotonya, promo-promenya. Makanan-makanan ini juga di situ ada. Dan harga-harganya pasti ada di situ. Harga-harga, iya ada. Ada pakat-pakatnya. Thank you banget. Bani Anto atas sopian. Sama-sama. Terima kasih banyak. Next time kita main-main lagi nyobain yang di Sky itu ya. Baik, harus dong Pak. Harus nyobain. Viewers, thanks for watching. Until next time. Bye-bye. Gak diminum Pak. Cheese. Gak nice.